Oke mas bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya kasih kemumuman bahwa grup STS akan buka lagi grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Februari 2024. Jadi aktifnya dari tanggal 1 sampai tanggal 29 Februari. Nah apa itu grup rekomendasi Februari? Nah kalau teman-teman yang tahu nanti gabung ke grup rekomendasi, teman-teman akan gabung ke dua grup ini, yaitu diskusi Februari dan rekomendasi Februari 2024. Tapi untuk mengetahui apa itu grup rekom, kita akan lihat STS yang masih jalan saat ini, yaitu di SPS rekom Januari teman-teman. Dan di sini kita ada menu saham swing, nah kayak gini teman-teman, menu saham swing. Kalau teman-teman masih bingung bisa lihat video di atas, itu sudah jelas. Dan ada juga menu saham gorengan, UTT dengan bentuk seperti ini. Dan ini cuan, cemas cuan, PPRI cuan, panik cuan, penggas cuan, seperti itu. Jadi kalau cuan kita tulis cuan, kalau cel kita tulis cel. Kalau kita mau AVGDON, kita tulis AVGDON, seperti itu guys ya. Jadi kalau mau tanya-tanya langsung japi saya aja atau lihat video di atas. Dan untuk di Februari ini ada bonus teman-teman ya. Bagi teman-teman menggabung STS Februari akan ada bonus data saham yang akan bagi dividend di tahun 2024 yang menarik menurut saya teman-teman. Nah contohnya ini yaitu BGBR, BGTM, BBRI ini akan bagi dividend sekitaran bulan April dan ini adalah perkiraan dividendnya teman-teman. Dan ini ada 160an saham yang sudah saya rakum dan sayang rakum ini tidak mudah teman-teman. Dan kita lihat di sini, contohnya nih di tengah-tengah itu PNGO, dia punya dividend 7,3%. Akan bagi di sekitaran bulan Juni dan ini akan saya kasih bonus ke STS Februari atau teman-teman yang gabung di STS Februari. Oke kita lanjut ke video ini. Kita akan gabung di STS diskusi Februari dan STS rekom Februari ini guys. Nah di diskusi itu tentu aja di sini isinya tanya-jawab. Nah ini belum aktif ya guys ya. Terus untuk di rekomendasi ya di sini isinya rekomendasi. Nanti kita akan ngasih saham-saham rekomendasi di grup ini. Nah kita akan intip grupnya bulan Januari yang masih jalan sampai tanggal 31 nanti. Dan ini adalah perform dari STS rekomendasi Januari di tanggal 26 hari Jumat teman-teman. Kita cuan di Unique. Kita ngasih tahu bahwa saham film itu saya jual di Rp5.700. Nah ini udah cuan hampir 50% saham film teman-teman. Nah ini Trinch 1 terus ada Arto kita CL 1% di Arto. Terus ada Airtek Luper ya terus ada Airtek ini B2 ya. Jadi kalau di grup rekomendasi ini ada yang namanya B2 teman-teman. Jadi kalau kita beli saham kan nggak selamanya langsung kita beli langsung naik gitu ya. Jadi kita belinya pakai MM yang udah saya jelasin di video yang lalu. Itu saya udah praktekin di grup rekom memang. Nah ini kita beli 2 di sini teman-teman lihat ya. Airtek saya beli 2 di harga Rp2.38 dan Rp2.40. Nah ini langsung naik setelah beli 2. Nah Mas Pro bisa lihat konten saya di MM ya di video semalam. Oke ya terus GDST cuan, Maya cuan lagi. Dan Maya ini kemungkinan masih on track dan masih naik. Kita akan bahas di video rekom. Terus ada Metz tuan ya Metco terus ada Nice cuan. Lumayan ya IHSG merah. Ya asingnya Net Sale itu Rp1 triliun tapi kita masih bisa cuan guys. Semoga aja IHSG-nya membaik ya. Nggak turun lagi guys. Nah kalau turun sih ya sekalian ke Rp6.900 lah ya. Biar nanti di bulan Februari swingnya kita gantem. Jadi kalau saham swing itu guys. Kalau kita itu mengeswing saham itu sebaiknya saat IHSG itu dilembah. Ini guys ya. IHSG dilembah, lembah. Nah ini enak buat ngeswing. Ini cuan gede guys. Saat teman-teman beli saham swing disini, itu cuan gede. Disini, disini gitu ya. Disini, disini, disini. Ini cuannya lumayan. Jadi kalau ngeswing itu sebenarnya lihat market juga saat IHSG dilembah. Kalau IHSG dipucuk ya scalping aja gitu. Jangan diswing gitu ya. Nunggu turun dulu. Seperti guys biasanya kalau saya. Kita lihat rekom. Kompetensi buat besok teman-teman ada 4 saham. Kita bagi 2 part ya. Yang pertama adalah cegas dulu teman-teman. Nah cegas ini gimana ya. Teman-teman udah cuan belum. Kalau di STC kemarin hari Jumat itu scalping ya. Disini volumenya naiki. Sepertinya masih ada gerakan ya. Tapi hati-hati kalau cegas ini guys. Nanti habis naik dia turun lagi. Jadi silahnya kalau dicegas itu mendingan cuan bungkus. Cuan bungkus aja. Jangan di hold hold. Iya kan. Yaduh kita cuan bungkus. Nanti kalau menarik lagi. Baik lagi. Seperti itu guys. Model yang cegas itu kayak gitu ya. Takutnya nanti dibawa turun kayak Sage. Ini mirip-mirip saham Sage guys. Sage itu juga kayak gitu dulu. Rame banget ya. Sage itu rame sekali teman-teman. Nah ini volumenya gede-gede. Naik-naik turun naik turun gitu. Tapi walaupun naik turun itu gerakannya turun. Ya secara global gitu ya. Nah cegas ini juga secara global sih kayaknya turun nih guys. Sudah cegas nih. Jadi ya kita scalping aja lah. Jangan hold hold ya. Kita lihat untuk cegas. Nah ini volumenya lumayan. Yaitu sampai 500 miliar guys. Kalau Sage itu dulu 200-300 miliar gitu. Kita lihat hari Jumat di sini. Uwe-nya itu scalping. Kita lihat ya. Kita minum dulu guys. Di sini Uwe-nya itu PO. Ya kita lihat all-nya. Nah PO ini jualan guys ya. Nah nih guys. PO ini scalping. PO sama YP yang scalping guys. Nah tapi untuk PO ini net sale ya. Untuk YP ini masih net buy sedikit. Dan AVG mereka sekitaran 300. 350. PO ini CL ya. Dia buy-nya di 358. Sale-nya di 300. Kalau si YP, TCL, CL tipis ya. Nah semoga aja besok masih naik nih. Karena volumenya naik sih. Kemungkinan masih bisa naik untuk besok teman-teman. Nah kita lihat di sini. Untuk cegas itu targetnya kemana ya. Kalau targetnya sih mungkin. Mungkin bisa ke sini lagi ya. Atau segera sih. Apakah mau nutup gap? Ya semoga aja ya. Kayaknya ketinggian guys. Kalau ke sini guys. Bentar kita lihat volumenya dulu guys. Apa namanya? Historisnya dulu. YP masih ada barang di 400. Ini YP sangkut ternyata guys. Ada BK di 700. Tapi dia 0 dah ya. Nah di sini PO ini yang udah panen besar guys. Ini UWnya ini panen besar di saham cegas. Nah kalau misalnya scalping ya. Mungkin targetnya besok ke 340 sampai 350 lah. Semoga aja bisa untuk si cegas. Dan kalau misalnya teman-teman mau. Apa namanya masuk di cegas. Sebaiknya pakai MM yang ketat. Dan kalau cuan bungkus aja. Itu guys untuk si cegas ya. Apakah cegas bisa balik ke 1000 lagi? Kayaknya udah nyaris mustahil. Jadi bagi teman-teman yang udah sangkut di atas 950. Saya kira mending ikhlasin aja deh. Gulasin aja. Oke ya. Kita lanjut saham dari MTEL teman-teman. Nah MTEL ini barusan ya. Belum lama masuk ke LQ45. Dan ini menarik untuk si MTEL. Karena volumenya juga udah mulai rame. Untuk masalah fundamental juga dia. Termasuk bagus fundamentalnya. PBV-nya 1,6. Mirip-mirip Telkom lah dia itu ya. Pairnya 29. Rue-nya 5. Tapi masih bagus Telkom sih. Cuman ya udah masuk akal lah fundamentalnya guys. Profitnya juga naik. Ini perusahaan tower ya guys ya. Kalau Telkom itu kan dia telekomunikasinya. Kalau MTEL ini lebih ke nyewa-nyewain towernya. Termasuk ke Telkom dan perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang lain. MTEL adalah perusahaan tower terbesar di Indonesia teman-teman. Kita lihat untuk MTEL. Sorry ini agak gak enak nih. Tunggorokan guys. Nah kalau kita lihat disini ada CCDX ya. AVG-nya juga di AVG yang sekarang. Kalau dari tanggal 1 teman-teman. Di Rp675 ya. AVG-nya disini. Di harga close-nya. Kemungkinan sih masih bisa naik lagi untuk si MTEL ini. Karena dia juga masuk LQ45 teman-teman. Nah kalau kita lihat disini CCDX juga AVG-nya 700. Kalau CCDX optimis si MTEL ini bisa ke 700 lebih lagi. Untuk si MTEL teman-teman. Ya targetnya ke 700. Sini guys. Nah minimal kesitu atau naik lagi. Karena memang dia udah masuk LQ45. Dan ini udah dilembah. Jadi resistnya MTEL disini teman-teman tuh. 750 lah ya. Kita gambar resistnya si MTEL. Jadi MTEL ini sekitarkan 650-750 lah. Range-nya disitu. Dan sekarang udah masuk ke area buy. Dan Nalia lagi juga masuk LQ45. Jadi menarik untuk si MTEL ini. Buat di buy untuk target minimal ke 700 teman-teman. Nah kalau turun lagi misalnya ke 620-630. Tambah muatan jangan CL. Gitu ya untuk di MTEL teman-teman. Oke lanjut. Itu saham dari MBMA. Nah ini punya grup Saratoga. Perusahaan Nickel ya. Dan ini juga masuk LQ45. Ya kalau diberita guys. Dan ini jebol lagi MA150-nya. Eh MA100-nya jebol guys. Dan kemungkinan akan ke garis warna orange lagi. Di sekitaran 715. Ini target dari MBMA teman-teman disini. Ini kan support nih. Jadi resist guys. Targetnya ya ke sekitaran 715. Untuk si MBMA. Nah kalau ini jebol ya mungkin ke seribu lagi maybe. Sebenar ratus. Semoga aja ya. Untuk MBMA. Manfaatin momen dia masuk LQ45 teman-teman. Nah ini kalau ini profitnya agak sedikit jelek. Sama kayak MDKA gitu ya. Tapi dia punya grup Saratoga. Biasanya digoreng juga guys. MBMA. Kita lihat guys. Untuk si MBMA. Disini ada BK yang masuk guys. Di 630. 630, 640 lah. AVG-nya si BK. Dia masuk banyak banget. 700 miliar. Oke kita lihat dari Agustus teman-teman. Nah ada KI juga. Di BK di AVG-nya 688 ternyata. Jadi BK ini belum sampai AVG-nya dia. Ya guys ya. Terus untuk KI juga. Dia punya barang di 700 lebih. Saya kira sih kalau teman-teman tuh sabar dengan MBMA. Ini bisa ke AVG-nya KI guys. Yaitu di AVG sekitaran 730 tuh liat. Nah. Dan kalau kita lihat disini resistnya di harga 715. Nah semoga aja ya. Ngehit ke 715 sampai 730 lah ya. AVG-nya si KI. Oke guys ya. Untuk si MBMA. Nah kalau MBMA juga nggak pakai CL. Pakainya MM aja. Kalau misalnya turun lagi misalnya di bawah. Di bawah 615 gitu ya. Atau mungkin ke 500an. Tambah muatan aja untuk si MBMA. Oke lanjut. Yaitu saham dari PGU guys. Nah Pertamina Geotermal. Ya. PGU juga kemarin ngegas ya. Dia masuk LQ45 juga. Tapi dia bentuk jarum teman-teman. Nggak jadi naik ya. Pada taking profit. Jadi PGU ini kayaknya banyak banget orang-orang yang sangkut disini. Ini banyak yang sangkut. Mereka keluar tadi. Eh Sjumat kemarin. Ya jadi istilahnya. Oh MBMA PGU ini lagi naik nih. Kita CL-CL tipis lah gitu ya. Mungkin seperti itu. Kita lihat ke PGU. Nah PGU ini daripada brand. Ini kan perusahaan pembangkit listrik tenaga panas ya. Panas bumi. Disini valuasinya itu masuk akal lah daripada brand gitu ya. Disini PGU PBV-nya 1,7. Brand udah 100 ya. Apa 90 apa 80 kali PBV. Pairnya 19 dan rowenya 9. Jadi istilahnya keren banget untuk si PGU ini. Kita lihat PGU disini ada DP guys. Yang masuk di 1,315. Nah kalau kita lihat disini teman-teman. AVG-nya si DP itu di harga closing. Iya kan. Nah si BB juga disini teman-teman. Kita lihat dari... Lebih lama lagi. Ini Iponya tanggal berapa sih? Untuk si ini. Iponya... Februari ya. Februari guys. Kita lihat dari awal Iponya. Oke. Oh DP memang guys. Yang main di PGU itu kode broker DP. Di AVG-nya di 1.300an 192 miliar. Jadi masih oke nih di AVG-nya sekitaran DP sih. Kemungkinan besok masih di gocek naik lagi lah. Semoga untuk si... Apa namanya... PGU nih. Targetnya mungkin ke sekitaran 1.350an sampai 1.400an lagi untuk si PGU. Oke lanjut. Ke part 2 tentunya.